Kamu tuh pemain lho, panjang, panjang, panjang Kamu pikir kamu nikah cuma sama aku doang? Enggak, aku ngeliat kalo misalnya Gak suka nyari cewek juga, maksudnya yang ada di depan aja misalnya ada siapa nih, oh cocok yaudahlah cobain gitu Cobain Gue sekarang mau deket sama lo, kita jalanin aja, cuman jangan harap gue mau nikah sama lo ya Ternyata, jangan, jangan, jangan Lama banget gak syuting basa-basi, akhirnya kita kedatangan tamu lagi ada Mami dan Daddy Fruity Iya, nama-nama si Mami yang Daddy Fruity Iya, nama-nama si itu lucu banget Karena makamanya tuh, Siti tuh kalo pas hamil tuh gak bisa makan apapun, Kak Pas 1-4 bulan? Ya 4 bulan tuh gak bisa makan apa-apa, kalo makan apa-apa tuh langsung keluar lagi Cuman buah yang bisa masuk Oh, makanya ya Makanya kita namain Fruity Oh gitu Makanya bayinya dinamain Baby Fruity Iya Tapi 1-4 bulan doang, kesininya udah aman Udah aman Udah aman, udah makan apa aja Iya kan Perubahannya Ada fase sebelah-sebelah mas suami gak? Ada di awal-awal, tapi sebelahnya sedikit aja Satu bulan, dua bulan kayak bau parfumnya gak suka Semua parfum gak suka, Kak Apapun dari parfum yang apapun, yang mahal semahal apapun gak suka Tau yang dia suka apa? Yang parfum 30 ribuan Di Martmat dia suka Ya itu aku suka bau rujak Aneh banget Aneh banget Tapi iya sih, kalo hamil itu yang kayak Kok bisa begini, bisa begini ya Waktu hamil lele aku gak suka nyium bau nasi Masak Jadi kamu tau mas nasi aku di rumah? Beli quarter Hah? Jadi gak ada masak nasi? Gak ada masak nasi Itu padahal aku kan nantai tiga tidurnya Masak nasi di lantaran aku, itu aku bisa kecium bau nasi Bau nasi yang dibuka dari magic card itu aku bisa Jadi aku gak mau Jadi aku gak mau makan nasi yang pulen Jadi aku makan nasi warteng agak jeprak Tuh, lagi pas aku hamil lele ya Yang beda-beda Yang ngambil saya, makannya warteng malah Jadi aku pengennya makan di warteng Enak ya jadi ngirit ya Enak sih Enak sih, ngidamnya gak aneh-aneh sih Enak sih Kalo yang lele ya, hidamnya mau makan hanya di restoran Kembali kan ya Jadi tiba-tiba Aku mau es krim potong Singapur deh Langsung ke Singapur Es krim potongnya cuma satu dolar kan Nanti tiketnya Gak usah deh gue Gila gila anaknya Iya gitu, tiba-tiba kan dia pulang inbox waktu itu kan Aku makan di Hilton, yuk Aku makan di Hayat Pokoknya-mokoknya hotel, hotel, hotel gitu Nah ini gimana? Gak ada sama sekali ngidam sih Gak ada sih, gak ada sama sekali yang repot Nanti aja tuh yang gak bisa nyium-nyium gitu Oh iya aku gak bisa bau rokok Kau ngerokok gak? Dia ngerokok Gimana jadinya? Aku ngerokok gak Aku sekarang ganti sama Aikos Oh iya Gak ada baunya Gak ada baunya Terus kalo dia ngerokok tuh aku sebel banget Aku pengen nangis Tapi kalo misalkan dia ngerokok di bau aja kecium sama aku Orang masak di bau aja kecium sama aku Masakan dia gak suka bau masakan? Iya bau bumbu Aku tuh suka banget kan Jadi kalo lagi masak di bawah tuh pintu ditutup semua Oh iya Supaya gak kecium bau masakan Oke oke Keluar baladanya aku suka banget deh Hobi banget Pas sambil sama sekali Sampai kayak muntah gitu Begitu keliatnya Supaya kayak rukia tau gak sih Oh manisok Tapi pas sampe 4 bulan doang ya Sini lumayan normal Udah mulai suka-suka Orang idam ini dia coba satu-satunya tuh Apa Ubi cilembu Ubi cilembu Ubi cilembu Ubi cilembu Iya Langsung ke puncak Pelet Tapi orang idam zaman sekarang mah enak Aku mau ini Ah ada gojek Iya Tenang Bener sih Oh dulu kan yang susah ya Iya Kalo setelah 4 bulan ya Setelah 4 bulan sekarang kan makan udah normal Masih ada benci-benci juga sama suami? Malah lebih baik, jadi aku misalnya syuting sama lawan-lawan siapapun tuh gak dicemburuin Oh dulu dicemburuin? Seru dulunya, sekarang aku syuting aja gak diteleponin Diteleponin gak ada di chat, gak ada harus aku yang ngechat dulu Sekarang gue lebih tenang, lebih anteng Kenapa bisa begitu? Gak tau, bawaan Terhasil lebih gede Terus dia kan dinikah, dia izinkan Sayang aku ada adegan Ya gitu Ya udah, terserah gitu Udah amat, terserah gitu Kalau dulu reaksinya Wow! Ancon mah! Pertarungan di rumah Kamu tuh jangan kayak gitu Kamu tuh pemain loh Panjang, panjang Kamu pikir kamu nikah cuma sama aku doang Aku gak mau lihat Raman 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 Karena mungkin sifat emang orangnya bucin ya Iya Cemburuan banget Emang kalo cemburuan tuh karena bucin? Ya bisa jadi Memang kamu bucin Iya Tapi biasanya dibalik orang bucin tuh ada insecure-nya sebenernya Iya Apa insecure-nya apa? Ini ah, kalo misalkan dia tuh pemainnya lebih cantik dari aku Enggak Lebih cantik mah enggak Cantikan kamu lah Iya Tipe-tipe dia nih kan aku tau kan tipe-tipe dia kan Soalnya aku tuh bukan tipe dia nih masalahnya Aku tuh bukan tipe dia teh Gitu Aku jadi kawan yang memang bukan tipe-nya Mau ceritain? Lucu sih sebenernya Jadi Aku tuh emang waktu itu gak pacaran lama 2 tahun Abis putus lah Enggak suka nyari cewek juga Maksudnya yang ada di depan aja misalnya ada siapa nih Oh cocok yaudahlah cobain Cobain Maksudnya jalanin 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 Udah lah Abis itu temen aku tuh lagi meeting sama dia Meeting Jadi temen aku udah travel Meeting sama dia Dia mau pergi ke Labuan Bajo Aku telepon temen aku itu Lo dimana sih? Gue lagi di PIM nih Oh gue juga di PIM nih Lo kesini aja ke resto apa gitu lupa Gue lagi meeting sama Siti Siti siapa sih? Siti Badri siapa sih? Udah aku cek dulu Siti Badri siapa sih? Oh penyanyi jumdat Udah lah Udah lah nyampe Itu di restoran itu Kenalan ini Siti kenal ini Chris Ini kenalan Siti Halo ya Chris Siti Udah aku duduk juga jauh-jauhan Kak Duduk situ Kayak gini lah Karena dia lagi meeting Aku juga sama temen-temen aku Cuma mata ekor kan keliatan Kak Kalau misal aku ngomong sama orang Dia ngeliatin aku aku keliatan gitu Terus aku kayak Maksudnya orang gak pengen kesini Lalu tinggi gue Jir gitu Dia sama pacarnya juga waktu itu sama mantan ya Mantan Sambil dirangkul-rangkul sama cowoknya Dia masih kayak Eh 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 Biasi begitu Dan aku tuh gak suka Karena aku tuh sukanya yang masih kecil Aku tuh sukanya kayak 17 tahun 18 tahun Rambutnya panjang Kecil putih Kayak gitu-gitu sukanya Nah abis itu Dia kan lebih tua dari aku Berapa tahun 3 tahun ya Dua tahun Dua tahun Dua tahun Ya aku sama lah Kamu berapa tahun Udah lah ya Aku udah tau ceritanya gitu 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 ya Bergurun ya Udah 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 Abis itu Abis dimana ya Udah Udah Abis itu aku Itu malam minggu Aku nanya sama temen aku yang travel itu Lo mau kemana abis ini Jalan dong Abis itu Gue gak kemana-mana Lo sama Siti aja ke Finplus Ih gak mau gue gak kenal Ngapain gue sama dia Udah Aku telepon temen aku Ternyata temen aku juga mau ke Finplus Abis itu kayak Eh lo mau ke Finplus ya Gue jadi nanti mau ke Finplus Lo ketemu disana aja Terus dia kayak Oh Iya Iya Dengan tetapan-tetapan Sparkling Gitu Dan ternyata kita disana Satu table Temen aku temennya dia juga ternyata Oh lingkarannya sama Iya Udah lah ketemu disana Dia sama mantannya Ini aku harus ceritain gak Gak usah Oh ya bener Semuanya dipore-porein Ternyata waktu itu jam 12 lewat Mantannya udah pulang Bergerak tuh dia Kok mantannya pulang duluan sih Ya kata dia Dia syuting Aku syuting ya Aku besok syuting pagi Aku pulang duluan ya Wuuu Tapi Tapi waktu itu posisinya Kamu masih pacaran Saat itu Emang udah mantan-mantan Udah mantan-mantan Oh udah mantan-mantan Masalah masalahnya Oh jadi dia pulang duluan ya Wajar 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 Kalau pacaran tinggalin duluan Gua cinta Ya udah Tapi kan beruntung juga Pacarnya pulang duluan Jadi dia ngedeketin aku Ihhh Ihhh Mulai 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 so cantik So joget-joget Kan emang waktu itu lagi cantik Iya Lagi cantik Lagi bubuk juga Belum 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 Booming Oh itu malah belum Oh jadi boomingnya pas kalian pacaran Sebelum 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 ya Oke Terus abis itu udah Dia ngecat-catin aku Males kan aku tuh gak suka dikejar Aku sukanya ngejar Oh gitu Kayak lagi apa segala macem Dan aku juga lagi deket sama cewek waktu itu Oh Kayak Males banget sih nih Ah serem gitu Aku gak tau kan Kayak Aku gak punya temen yang penyanyi dangdut Dan aku Taunya kan kita penyanyi dangdut Konotasinya kayak gimana Kita gak tau kan Ya oke Jadi aku takut gitu Takut aja Dan lebih dewasa juga dari aku Habis itu yaudah Aku tanya sama temen-temen aku Oh belum Aku masih deketin pacar Eh pacar Mantan Mantan gebetan Oh mantan gebetan Aku masih deket mantan gebetan aku ini Ternyata aku ditinggalin juga Dia pacaran sama orang lain Aku udah deketin setahun Balik-balik ke Bandung setiap minggu Oh gitu Oh dukunya jago Oh dukunya jago Ada lah Dia masuk Dia selalu dateng Pokoknya kayak baik banget ngasih makanan Makanannya udah gini-gini ya Iya Aku selalu lengkahin tuh sebelumnya Aku selalu lengkahin tuh Sebelumnya Karena gak berguna Dukunya lebih jago Jadi kayak Aku tuh orangnya kayak Ah Oh baik juga Habis itu aku cari tuh Temen aku yang ani-ani Temen aku yang lesbi Temen aku yang homo Yang lonte Aku tanya nih Siti Kayak gitu gak sih Ada di peredaran itu gak gitu Konotasi orang-orang penyanyi dumdat Kayak gitu gak sih Iya Habis itu ternyata Oh enggak aku semua nanya tuh Sampai berapa orang ya Oh gitu nanya Enggak katanya Siti Enggak ada bersih Dari situ aku deketin deh Aku Mau Mulai mau Kenalin ke orang tua Tapi enggak Tapi enggak Kata-kata yang kamu nyakitin aku Yang bas pacaran Oh iya Itu belum pacaran Oh iya belum pacaran Gue sekarang mau deket sama lo Kita jalanin aja Cuman jangan harap gue mau nikah sama lo ya Di gitu Oh ganteng banget gue Andika Prana Gila 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 Andika Prana sama gue Wah Awal gitu bang Gila gitu Segitunya Terus sengking dia gak suka sama Segitu gak sukanya Kayak ya udahlah Sengking dia gak sukanya sama aku ya Aku tuh bener-bener diomelin terus Pake baju apa aja Salah Emang Enggak Satu itu kamu Nora Satu itu kamu Nora banget Satu itu kamu dangdut banget sayang Aku yang ngakuin itu Maksudnya Lu Bikin benteng kayak gitu Emang karena dia bukan tipe lu Dan lu gak suka dikejar doang Atau Ya Karena bukan tipe aja Bukan tipe aja Bukan tipe aja Tapi yang kebetulan Lagi ada deket sama lo Cuman dia doang Cuman dia doang Dan aku gak suka nyari Orang lain gitu Kalau udah lagi deket sama satu-satu Oh iya iya Tapi sudah sewaktu-waktu dia ngomong gitu Kamu gimana perasaannya Iya Tadinya kan aku kayak Oh yaudah deh Deketin aja nih Terus pas dia ngomong kayak gitu Terus pas dia ngomong kayak gitu Eh yaudah mas Siapa juga yang ngomong lo Dalam hati Dalam hati Tapi kan dukun gue beras di situ Kan Iya 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 Sekarang kita tanya versinya sih Bar Kenapa waktu pertemuan pertama itu Lu ngeliatin dia terus Cakep Oke Yang ragu lu kurang Ya udah basi Perlu aku bilang gak Jangan dong Ternyata Jangan Dia tuh pacaran sama Jangan Jangan Oh Aku tau patut sana aja Oke Gue saya ngeliatin dia Emang bener-bener tuh Lu ngeliatin dia terus Iya Jadi kan aswisan aku di depan sini Aku di sini Nah aswisan aku tuh ngomong Nong Itu baju putih ganteng banget Itu tetul lo banget Dia katoan Dia tinggi Dia putih Kayaknya dia pinter deno Udah tuh Gebet aja Gebet 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 Terus apaan sih Pura-pura Apaan sih Padahal Pada jaman itu kan dia kurus kan Dia korea-korea gimana gitu Pada saat itu Pada saat serang Lampu Terus Terus ya udah akhirnya ya Ekor matanya bener kayak gitu Tukeran matanya dari Eh Tukeran matanya Tukeran nomor handphone dari kapan? Iya Pas lagi di Finplus Pas lagi di Finplus Eh ntar nomor telepon kamu dong Gak itu ala-ala sebenernya Kayak baik aja gitu Emang Emang orang Udah liat goyang aja Iya Udah liat goyang aja Tapi bener lu yang lebih aktif waktu di Finplus Iya memang Yang memang Yang memang Yang memang sayang Aku lebih tua aku lebih pengalaman gitu ya Terus emang Emang udah dalam hati udah niat Nyari celah tuh Udah Udah kan Aku tuh orangnya kan kalo udah suka sama satu orang Udah itu Lu mau itu Lu mau itu Tapi biasanya cewek kan agak Gengsi buat ngechat duluan Engga Dia ngechat sih dia duluan Aku udah sampe rumah ya gitu Awal-awal gitu doang Tapi gue panjang Setiap dia chat panjang Aku balesnya 2 hari kemudian Iya gitu 3 hari kemudian baru aku bales Wah kamu sabar juga ya Sabar dia sabar Kok tetap gigih Mempertau kenapa sih Emang aku seorang Andika Pratame Memperjuangkan Iya Maksudnya dikala itu si Bak kan namanya udah dikenal Karyanya udah dikenal Ibaratnya Sebenernya Gampang Gitu Iya kenapa sih sayang kenapa sih Gatau aku Sampai adanya aja bilang Dini jago berarti Iya jago banget Aku Apa Aku kan di 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 asingkan lah sama dia tuh Hina-hina banget lah Sampai waktu kita ke mall aja Aku disuruh turun Suruh catok rambut duluan Ke mall Dan dia parkir ngobrol Sampai yang Udah kamu catok aja duluan Eh kamu catok aja duluan Biar nyatok Aku turunin di studio mall Aku setiap pilih baju dong Jangan lupa kamu gitu dong Norah banget Sampai digituin Nah tapi bagus dong Aku merubah kamu dong Iya Iya kan Tapi pada saat itu tuh Nyakisin banget kan kak Gue lagi suka nih sama lu Tapi lu omongannya kok begitu ya Gitu Sampai adek-adeknya aja tuh bilang Kak udahlah kak Kamu cari pacar yang lain aja Cari cowok lain aja Jangan sama aku Adik aku sendiri yang ngomong gitu Adiknya sendiri Supaya orang-orang sekeliling Dia pun ngomong kayak gitu Jauhin aja udah Tinggalin Tinggalin Tapi gak tau kenapa Aku tuh kayak Bertahan aja sama dia Kayak sinetron-sinetron dosiar lu ya Makin disakiti makin Makin Gitu Gitu Tapi emang Mungkin udah klik Jangan-jangan emang Kayaknya ini deh suami gue gitu gak sih Gatau Belum ada kepikiran juga ya Belum ada Karena dia ngomong kan katanya dia gak mau nikahin aku Iya Itu kan pedes loh Iya Pedes banget terus Buat apa kita berduan terus Berapa lama sih kalian pacaran? Tahun Nah yang ajang nikah duluan siapa? Aku Wah kemakan omongan sedih Kemakan omongan karma Iya Kenapa memutuskan akhirnya Yaudah nih yang bukan tipe gue Gue kawinin Kenapa? Karena aku ngerasa Siti beda Beda dari Yang lain Cara yang pernah aku pacarin Oke Yang pernah aku cobain Bukan Bukan Pacarin Bukan cobain Bukan cobain Kan Siti punya terong di cabe Gak 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 Udah Kayak aku ngerasa Siti kayak bisa ngerti aku Kayak bisa Bawa mood aku tuh kemana kayak tetap Tahan dari situ Dia Perjuangannya lah Perjuangannya aku lihat Terus Udah mandiri Biasanya kan anak-anak kecil kan masih Iya Mereka orang tua segala macem Iya Jadi aku gak harus Banyak Terbebani Terbebani Habis itu Udah Apalagi ya Baik sih Enaknya Akhirnya ngerasa bahwa Selama ini Siti deketin tuh bukan karena ada maunya Tapi emang tulus 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 Keluar dia juga Lantung terima Kamu tebak Kamu tebak Cewek Kenapa? Coba berdiri sayang Ini lebar Kalo berdiri leberkan semuanya Siap setahuin langsung isi gitu loh Itu aku Gue pas dia hamil Nanti bisa gak sih melahirkan ukurannya masih segini Oh gitu Aku gak tau kan maksudnya beran apa Non HAHAHA Sari Joapp Sari Joapp Sari Amazon Jaj Ensin W balance alui колong Sari Sari Sari